Dan untuk mengenal seperti apa sosok aktor senior Didi Petet dan perjalanan karirnya, berikut ini kami punya tayangannya khusus untuk Anda. Didi Widiat Moko, atau yang lebih dikenal dengan nama Didi Petet, seorang aktor senior yang lahir pada tahun 1962 di Surabaya ini, mengawali karirnya dari panggung teater setelah perkenalannya dengan seniman Hari Rusli. Didi juga sempat bergabung dalam teater koma pimpinan Nano Rian Tiarno. Pada tahun 1985, suami dari Uce Sri Asli ini mengawali karirnya di dunia perfilman Indonesia lewat film layar lebar yang berjudul Semua Karnaja. Dua tahun berserang, ia dijaulat menjadi peran pendukung dalam film drama remaja berjudul Cinta Anak Zaman bersama para Mita Rusadi dan Doni Damara. Berkat perannya tersebut, ia dinobatkan sebagai pemeran pembantu terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia 1988. Sejak saat itu, karirnya terus meningkat dan ia pun berhasil memerankan beberapa tokoh ikonik seperti Emon dalam film catatan Seaboy dan Sika Bayan. Selain film tersebut, sudah lebih dari 10 judul film berhasil ia bintangnya dan beradu akting dengan nama-nama besar lainnya seperti Ongki Alexander, Dede Yusuf, Desi Ratnasari, Nurul Arifin, Miriam Belina, dan masih banyak lagi. Ayah dari Dayana, Sahana, Nabila, dan Batara ini juga aktif mengajar di Institut Kesenian Jakarta. Sebagai seniman senior, beliau tidak ragu untuk berbagi pengalaman dalam ilmu peran serta aktif dalam berbagai seminar. Dan hari ini, tanggal 15 Mei 2015, sahakter menghempuskan nafas terakhirnya pada pukul 5.30 pagi di kediamannya di kawasan Pamulang. Selamat jalan, Didi Widiyatmoko. Semua karyamu akan selalu dikenal. Saya pribadi punya, apa ya, kedekatan sendiri dengan seorang almarhum Didi Pettersar. Jadi, kalau boleh diceritakan bahwa dulu, pertama kali, sebelum, jauh sebelum saya menggelutu di depresenter dan sebagainya, Om Didi adalah aktor pertama yang saya temui secara langsung di sebuah kelas. Dia mengajarkan atau memberikan penjelasan mengenai dunia akting. Setidaknya ketika itu, dia bukan mengajarkan bagaimana cara berakting, tapi dia menjawab pertanyaan, semua yang bertanya kepadanya tentang akting itu seperti apa sih, Om. Dan pada waktu itu, saya masih ingat, dia menjawab bahwa akting, dia menjawab dengan pertanyaan, menurut kamu, akting itu beneran atau bohongan? Semua waktu itu satu kelas bilang itu bohongan. Dan dia dengan tegas bilang, akting adalah melakukan sebuah kegiatan yang dilakukan secara betulan, secara real. Jadi, kalau ada yang bilang akting itu bohong, berhadapan sama saya. Itu yang waktu itu saya masih ingat sekali. Jadi, itu adalah di kelas public speaking, dia sebagai guru tamu, sebagai mentor. Tapi saya ingat sekali, karena pada waktu itu di jadwal, saya lihat yang jadi gurunya adalah Didi Petet. Semua orang tuh mundur duduknya, karena memang dia ini dikenal sebagai, ya satu udah senior, kedua memang sangat tegas gitu. Ternyata setelah bertemu, wah ternyata jauh dari kesan galak, jauh dari kesan serem dan sebagainya gitu. Bahkan bukan, kalau misalnya mungkin saya ingatnya dia dengan sosok emonnya ya, di salah satu film catatan si Boy waktu itu, yang lucu dan sebagainya. Ternyata enggak, dia memang sangat, apa ya, seorang pribadi yang sangat bersahaja. Enggak heran bahwa ilmu yang dimilikinya itu bisa bermanfaat untuk orang lain dengan berbagi cerita dengan anak-anak yang baru gitu, dengan junior dan sebagainya. Benar. Dan kemarin pun ada teman saya yang sempat mengikuti Expo Milano ya. Yang mungkin Anda juga tahu ya, atau mungkin Anda baru tahu ya, bahwa Om Didi Petet ini juga sempat menjadi salah satu panitia dari Expo Milano, di mana Indonesia juga ikut serta dan beliau adalah salah satu panitianya. Di situ diceritakan bahwa Om Didi Petet sangat-sangat concern, sangat sibuk. Bahkan ini menjadi salah satu perjuangan beliau terakhir ya, ketika dia menginginkan, beliau menginginkan Indonesia untuk bisa ikut serta di Expo Milano di Italia sana, sekalipun kekurangan dana, minimnya sponsor, tapi Indonesia harus berangkat. Dan menjadi saksi adalah ternyata hebat sekali perjuangannya.